Intro Halo semuanya, selamat datang di channel ZGamer bareng gue ZGNOS Dan ya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat terus dan juga lancar terus resikinya ya cuy Oke, jadi pada video kali ini gue gak ngebahas game GTA Online dulu Melainkan gue akan ngebahas tentang sebuah hal yang mungkin sering ditanyakan dan menjadi pertanyaan gitu Entah itu di internet maupun yang muncul di otak kita masing-masing Dan pertanyaan tersebut adalah Kenapa di game GTA 3 itu gak ada motor? Atau kenapa di game GTA 3 gak ada motor? Dan mungkin gue yakin banget nih kalian semua pasti bertanya-tanya gitu kan Atau kalian mungkin mau nanya ke gue tapi malu gitu Kayak, bang di game GTA 3 kenapa gak ada motor bang-bang Kasih tau gue alasannya bang, please bang, please, 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 please Mungkin akan seperti itu gitu Tapi sebelum kalian dengerin penjelasan gue yang sangat-sangat jelas ini Gue harap kalian bisa like dan juga subscribe channel ini ya Biar channel ini tuh, video-video di channel ini tuh Direkomendasikan sama Youtube biar ditonton oleh lebih banyak orang lagi gitu Supaya mereka mendapatkan manfaat juga dari channel gue Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke pembahasannya cuy Oh tapi gue mau minum dulu ya Oke Pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasannya Kita harus tau dulu Ya, gue yakin sih Mungkin sebagian dari kalian juga udah tau gitu Mengapa gitu kan di game GTA 3 itu gak ada motor bang Sedangkan di game GTA Liberty City Stories itu ada motor bang gitu kan Padahal seperti yang kita tau bang bahwa di game GTA 3 itu kan timelinenya itu kan udah di tahun 2003 bang Sedangkan di game GTA Liberty City Stories itu kan timelinenya ada di tahun 1998 bang Kenapa bang, kenapa bang, kenapa bang, kenapa bang Mungkin muncul sebuah pertanyaan seperti itu dari otak kalian Oke, penjelasannya adalah ya Ini gue langsung masuk aja Bahwa kalau misalkan kita baca buku manual Ya, mungkin kalau misalkan kalian pernah baca Pasti kalian tau lah ya kan Tapi gue yakin sebagian dari kalian Kayaknya gak baca teman-teman Jadi di buku manual untuk game GTA Liberty City Stories gitu kan Itu dijelaskan gitu Jadi pada saat itu gitu kan Motor itu diprotes gitu Sama yang namanya penduduk gitu Kenapa? Karena keberadaan motor tersebut itu membahayakan Dikarenakan motor di tempat tersebut itu pernah membunuh anak-anak gitu Pernah menyebabkan kecelakaan yang sehingga menewaskan seorang anak Yang tentunya para orang-orang warga yang memprotes adanya motor ini gitu kan Itu didukung sama salah satu perusahaan juga gitu Perusahaan apa? Tentunya perusahaan mobil gitu Yang mana perusahaan mobil ini adalah Maibatsu gitu Yang tentunya ya kan Ini sepertinya kalau menurut gue Menurut analisa cek-cek gue gitu kan Maibatsu ini memanfaatkan momen tersebut Momen dimana banyak orang yang memprotes Agar motor di Liberty City itu dibanet gitu kan Dihilangkan gitu Tidak boleh beroperasi gitu Itu sekalian ditunggangin sama si Maibatsu Untuk promoin mobil mereka Atau mobil SUV mereka gitu Jadi pada intinya adalah Kenapa kok di game GTA 3 gak ada motor itu Karena motor di game GTA 3 itu udah dibanet Sama pemerintah atau major yang ada di kota Liberty City gitu Tapi sebenernya gak cuma itu temen-temen Kalau misalkan ya kita itu ngelihat gitu kan Kita ngelihat di tahun 1998 Dimana kota Liberty City itu masih dikuasain Sama yang namanya para mafia-mafia Sebenernya di tahun 2003 juga masih dikuasain sih Tapi kalau misalkan kita baca lagi nih Kita baca lagi manual yang ada di game GTA Liberty City Stories gitu kan Itu ada sebuah tulisan yang menurut gue Ini bener-bener sangat-sangat menggugah gue gitu Yang dimana di tulisan tersebut itu ada tulisan yang bertuliskan Liberty City Ranked Worst Place in America Again Gitu Yang mana ini kalau gue artikan adalah Kota Liberty City ya kan Menjadi salah satu kota yang paling buruk di Amerika lagi gitu Jadi seperti yang kita tau ya Bahwa memang kota Liberty City tuh memang kacau temen-temen Mulai dari perpolitikan gitu kan Bisnis dan juga memang berbagai hal-hal lainnya gitu Bahkan sampai motor pun dibanet di tahun 2003 Di universe-nya game GTA 3 Nanti gue bakalan kasih link PDF untuk the manualnya ya Manual dari game GTA Liberty City Yang nanti mungkin gue bakalan taruh linknya di deskripsi gitu Biar kalian bisa baca-baca isinya seperti apa gitu kan Karena gue sendiri masih nyari-nyari juga gitu Beberapa PDF-PDFnya Sambil gue baca-baca juga Atau mungkin nanti gue akan membuat penjelasan ya Mengenai isi dari PDFnya Dan gue akan sedikit menceritakan Sesuai dengan bahasa gue di channel ini Well, gimana menurut kalian? Apakah video ini membantu? Kalau misalkan video ini membantu kalian gitu kan Kalian bisa langsung aja like dan subscribe Serta share video ini ke temen-temen kalian Agar channel ini menjadi Atau disarankan video-video gue sama YouTube langsung Dan terima kasih buat kalian yang nonton Dari awal sampai habis Jangan lupa untuk makan, istirahat yang cukup Dan juga olahraga serta ibadah guys Gue Sogenos, see you next game Buat kalian yang pengen request gitu kan Pembahasan lain Kalian bisa tulis aja di komentar, oke? Hehehe selamat menikmati